Hai ini dia tiga game MMORPG seperti Albion online si game penghasil uang dan ini dia videonya oke teman-teman kembali lagi bersama aku si Mr. Cuan 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 dari koinspirasi digital channel terfavorit kesayangan kalian semuanya oke teman-teman di video kali ini kita akan bahas sebuah tiga buah game yang sama seperti Albion online yang sedang ramai sekarang di Android ya kan tapi sebelumnya seperti biasa aku akan ingatkan kepada kalian semua di koinspirasi digital itu ada beberapa konten yang pertama adalah game informasi informasi game-game penghasil uang seperti video ini yang kedua adalah cara menghasilkan uang dari game itu adalah konten dimana kita membahas gimana sih caranya menghasilkan uang dari game yang ketiga ini adalah seberapa profit main game itu ya itu kita menghitung detail berapa profit kira-kira kalau kita mainkan ini sekian jam ya yang keempat adalah review gameplay dimana kita mainkan game penghasil uang dan kita review gameplaynya enak enggak sih buat aku gitu ya itu adalah beberapa konten yang ada di koinspirasi digital jadi jangan nanya A di konten B dengan nanya B di konten A ya jangan kebalik-balik lihat judul Oke langsung aja ini dia 3 game MMORPG seperti Albion online guys let's go nah yang pertama adalah ini teman-teman tapi sebelum yang pertama kalah nih ya yang harus tersebut yang pertama kita akan bahas dulu sedikit tentang albion online yang sekarang lagi rame karena beberapa skatal berapa sih karena beberapa hari yang lalu ya dua hari yang lalu itu baru rilis server Asia tepatnya sit server Singapura ya di mana albion online ini adalah game penghasil uang ilegal yang kalau kita gunakan rmt nya sehingga teman-teman harus eh harus apa ya namanya ya kenapa saya bilang ya karena ya kalian bisa di bandet kalau ketahuan tapi jarang ketahuan ya gitu ya cuman ada resiko aja gitu ya sama kayak growtopia growtopia juga jual belinya itu di ilegalkan jadi ada resiko untuk di bandet ya meskipun saya juga enggak di bandet-bandet sampai sekarang gitu ya karena jual beli itu Nah itu ya teman-teman game albion online ini baru rilis 2 tanggal 20 ya di Singapura untuk umumnya dan teman-teman bisa mainkan di Android kalian kalian teman-teman yang nggak bisa main game PC itu adalah salah satu game terbaik yang aku rekomendasikan kepada teman-teman semua kalau kalian enggak punya PC kalau kalian punya PC ya jelas dragonesse ya jangan ditinggalin karena itu sangat cuan sekali jauh lebih cuan Oke jadi game albion online ini adalah game ya mana nih ada di sini ada game morpg yang sangat populer ya sangat populer ya di kalangan pemain online game ini menawarkan gameplay ya yang menarik dengan sistem ekonomi yang kompleks serta fitur crafting yang menarik namun jika teman-teman semua ingin mencari alternatif dari Albion online ya teman-teman bisa mencoba game-game ini ya yang pertama langsung aja ya itu adalah order and chess online chess online jadi kalau misalkan Oh saya enggak kuat nih albion online ya kayaknya tapi kayak orang-orang ringan ya enggak berat ya tapi kalau kalian bahwa seni aku albion lagi albion lagi ha mau nyobain lagi yang lain nih teman-teman ini adalah order and chaos online game MMORPG yang satu ini merupakan salah satu game Android yang paling populer di kalangan gamer teman-teman order and chaos online menawarkan grafis yang sangat bagus dan gameplay yang menarik grafis yang sangat bagus dan gameplay menarik Iya saya baca dua kali kocak game ini menawarkan berbagai macam fitur seperti quest dan janvv crafting dan trading sama seperti Albion online ya order and chaos online ini juga menaruhkan sistem ekonomi yang kompleks juga namun yang membuat game ini berbeda adalah adanya lima ras yang bisa dimainkan yaitu ada manusia effort and dan Mendel seperti RF online kayak gitu ya teman-teman ada ras-rasnya ya tetapi disini ada lima ya kalau disana ada empat kalau saya nggak salah ya kalau nggak lupa ah ini ya guys nih kayak gini foto-fotonya dan disini sayang sekali kita tidak bisa melihat videonya jadi cuma hanya segini doang nah disini ada sih tapi males aku harus ke YouTube mah ya kan dan ini adalah punyanya game love ya kalian tahu sendiri game pada perusahaan developer terbesar game ya salah satunya sejak lama ya sejak di handphone Nokia oke langsung aja ya guys yang yang kedua adalah game yang seperti Albion online adalah Celtic heroes ini dia guys Celtic heroes ya magic-based MMORPG game ya kan ya Celtic heroes ini ada merupakan game MMORPG dengan setting dunia fantasy wow fantasy loh nah kita sambil nonton juga ya teman-teman disini bentar kita harus kecilin dulu videonya ya kan biar aku bisa lanjutin ngomong oke dikit lagi icilinnya eh oke segini aja dan kita akan lanjutin ngomongnya sambil nonton videonya oke let's go game ini menawarkan berbagai macam film picture seperti quest dungeon pvv crafting dan trading seperti Albion online Celtic heroes juga menawarkan sistem ekonomi yang kompleks game ini memiliki grafis yang bagus dan gameplay yang menarik selain itu yang membuat game ini yang unik adalah adanya lima kelas karakter yang bisa dimainkan yaitu Druid Iya kan yaitu Rogue yaitu Mage dan mana yang belum aku baca warrior dan ranger teman-teman ini dia Celtic heroes Hai ikannya kita kelas waaah wuuh nah ya kayak gini tapi eh sama sih bedanya ini bisa di-zoomnya explore your world guys menggunakan HP kalian sambil rebahan dan hasilkan uangnya meskipun ilegal join now jadi intinya game-game Android itu rata-rata kalau nggak nmpt itu jual belinya atau RMT-nya atau real money tradingnya itu ilegal teman-teman rata-rata jadi silahkan dicek dulu kalau ilegal emang kenapa ya ya nggak papa cuman lebih berhati-hati aja tapi ya itu juga ilegal karena dia tidak mau disalahkan eh kalau kalian kena scam karena di game yang seperti ini itu banyak scammernya Nah kalau yang mengilegalkan dia bertanggung jawab dia developernya bertanggung jawab di kalau kalian jual beli di marketplace yang disediaan contohnya di Dragones itu kalian kena tipu itu bisa dikembalikan gitu ya yang penting kalian lihat jual belinya sama akun yang sudah terperifikasi itu salah satunya Oke ini yang kedua ya teman-teman langsung aja ke game yang ketiga game yang seperti Albion online adalah Arcade Legends benar sekali ini Arcade Legends dari gak dari ketiga game ini kayaknya ini lebih HD ya teman-teman dan kalian bisa mainkan ini gratis download semuanya di Google file link-nya ada di deskripsi ya guys Nah kita apakah kita bisa lihat videonya enggak ya kalau kita bisa lihat videonya Hai kalau kita bisa lihat videonya nah ini guys videonya ada deh sambil kita bacakan apa sih Arcade online atau ke Arkane Legends ya boom ini dia game emoropg yang satu ini menawarkan gameplay yang sangat seru dengan fitur-fitur yang menarik Arkane Legends menawarkan berbagai macam fitur seperti quest dungeon vvp crafting dan trending teman-teman game ini memiliki grafis yang bagus dan gameplay yang sangat menarik lain itu yang membuat game ini unik adalah adalah adanya sistem pet yang sangat berguna dalam petualangan di dunia game mantap the best ya guys Nah itu dia tiga game MMORPG seperti Albion online yang teman-teman bisa coba mainkan di Google Play kesimpulannya teman-teman jadi game yang barusan tiga itu adalah yang mirip dengan Albion online ketiga game tersebut menawarkan gameplay yang menarik dengan fitur-fitur yang seru selain itu mana tadi selain itu game-game tersebut juga memiliki sistem ekonomi yang kompleks dan grafis yang bagus jadi bagi anda yang ingin mencari alternatif dari Albion online ketiga game ini bisa menjadi pilihan yang tepat itu dia kalian bisa baca artikelnya di apa di blogku koinspirasi digital.blogspot.com atau klik linknya di deskripsi kalian bisa baca di sana Oke teman-teman itu aja sampai ketemu lagi di next video selamat menikmati